Oke, terus untuk Mas Agit nih Mungkin Mas Agit kan sudah raba-raba nih Tentang si bule Itu Oh, Mas Juniat dulu ya Biar enak ya, Mas Juniat ya Ini rabaan ala Mas Juniat nih, biar enak nih Bisa saya ambilkan burunya, oke Jadi rabaan Bule nih, Sobat Merpati Lover Jadi biar jelas lagi Oke Untuk orang yang biasa Menyebut tulang dada Kok harus teker Tulangnya harus kokoh Biar apa, mungkin gaya gedor Biar kuat, oke, dari mana dulu Mas Ini dari lar Lar ini kering banget, Mas Beben Ini larnya kering Kering banget juga Bulu sodonya gak besar Kecil Ya, bulu sodo itu Bulu lidi, Sobat, Mas Beben Terus cupitan Cupitannya sangat keras, Mas Beben Oke Gak-gak rapat, sangat keras Kalau badan Badannya luar biasa, Mas Beben Badannya dia keker Kalau sama jaguar Panjangnya sama Apa badannya lebih Lebih keker Lebih kasar Ini, bule Kalau jaguar lebih agak Memes lagi dikit Kalau badannya ini Udah-udah kasar Udah keker, Mas Beben Kalau matanya Terus wajahnya Pasungnya Ini udah Udah sempurna Mas Beben Wajahnya Kalau orang Jawa itu kebet Mentalnya pasti bagus Kejam Mental taruhnya Sadis Matanya juga Belingkernya bagus ya Matanya tajam Terus kalau Bulu yang Tata Mas Binet harus Cekung itu Yang seperti apa Nah, ini kalau burung kan Kadang ada yang Begini Ya, lurus Ada yang Nyembung Kalau ini kan Nyembung, Mas Beben Ini nyembung Oke Jadi Ini kan nyembung Ini Iya Posisinya begitu Rapat Larnya Terbangnya Pasti stabil Oke Untuk gaya turun Seperti apa, Mas Beben Kalau ini turunnya Los atasnya Ya bagus Bawahnya Ngedor Oke Satu, dua, tiga Ho Iya Ya kan Bawahnya kasar Oke Itu rabaan ala Mas Junet Nih tulangan Dada nih Lihat Tulangan dada juga Mungkin bisa di zoomkan sedikit Untuk kameramen ya Tulangannya juga tebal banget Mas Beben Datingnya itu kenyal Tebal banget Oke Ini badannya ngantong Mas Beben Tapi Sempurna Mas Beben Pesannya sejak luar Nih saya tunjukin lagi Tulangannya tuh Oke Mungkin kelihatan ya Di kamera ya Jadi gitu Itu rabaan Mas Junet Lah Ini rabaan Atau pemain kolong Juga Mas Akit Iya Jadi kan Mungkin pandangan Berbeda-beda Mas Akit Dalam memilih Burung merpati kolong Tapi untuk hasilnya Tetap Sama tujuannya Oke Dari apa Kalau Mas Akit Biasa milik Kalau Saya kan pegangan Mas Beben Pegangan gimana Padat 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 Mas Beben Terus Dari Ukurannya juga Panjang Sesuai dengan Badan Sesuai dengan Badan Biasanya Kalau Badan segini Ukurannya panjang Segini Biasanya Kalau Turun itu Tidak goyang Oke Yang namanya Serasi Imbang Itu Tidak ada Gumpel-gumpelnya Tidak ada Oh seluruh Dari Dari depan Ke belakang Itu Rata Mas Beben Terus Dari Leher Sama Muka Itu Tebel Benar Ngisi Semua Ini Memang Satis Ya Dari Matanya Itu Terlihat Matanya Penis Sekali Terus Hitamnya Juga Kecil Kecil Apa namanya Ukuran Kepalanya Juga Besar Kecil Kayak Pemberani Mas Beben Untuk Kelarnya Juga Besar Besar Jadi Pertanda Belum Stabil Terus Untuk Sapitannya Kita Lihat Ini Sapitannya Panjang Panjang Kaku Ya Panjang Kaku Kayak Gini Otomatis Burung Bawanya Kasar Sekali Mas Ketebalan Taya Tuhan Tubuhnya Waktu Gedor Itu Enggak Kapok Biasanya Enggak Ringgih Ibaratnya Kadang Burung Kenceng Tapi Kalau Sapit Nggak Imbang Dengan Badannya Banyak Kejadian Burung Yang Patah Sapit Itu Karena Enggak Imbang Itu Hanya Saya Belum Pernah Juara Tapi Kan Suka Merabai Berapa Kayak Gini Ya Cuma Sekedar Buat Pengalaman Pribadi Mas Terus Biasanya Mungkin Orang Selalu Memegang Ini Pinggangnya Coba Gedean Dikit Kalau Pinggang Itu Kalau Besar Itu Kan Berarti Kan Pertanda Keimbangan Badan Itu Sama Pinggang Itu Serah Sin Oke Kalau Belakangnya Habis Ya Itu Gak Imbang Gobel Jadi Burung Suka Digoyang Itu Kan Ya Oke Karena Itu Bodi Kurang Proposional Oke Tapi Masuk Semua Berarti Ini Karakter Masa Gita Kalau Ini Alatan Buah Ternak Saya Sangat Estimewa Sekali Oke Estimewa